Pembuatan batik Ciprat Silabi Metro memberdayakan anak-anak difabel untuk proses pembuatan batik yang dilakukan di SLB Wiyatadharma Kota Metro. Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat ada beberapa siswa sekolah SLB Wiyatadharma dan alumni SLB yang sedang membatik. Batik Ciprat Silabi Metro yang dibuat pada Kamis 10 Oktober 2024 dinominasi berwarna hijau dengan motif ciprat di tengah kain. Dan motif lainnya di bagian pinggir kain. Kepala SLB Wiyatadharma Metro sekaligus pembina dan pelatih batik ciprat Silabi Metro, Suhan menyebut, pihaknya melibatkan anak-anak difabel dalam proses produksi sejak tahun 2014 hingga sekarang. Ia menambahkan, pihaknya juga sudah memiliki MOU dengan pemerintah Kota Metro untuk penggunaan batik ciprat di tiap instansi. Hingga kini, pihaknya juga melibatkan alumni SLB Wiyatadharma dalam proses pembuatan batik ciprat Silabi. Suhan juga mengatakan, keterlibatan anak-anak difabel ini dalam proses pembuatan batik juga membantu perekonomian mereka. Hal ini terbukti dengan harga kain batik berukuran 2x15 meter yang dimulai dari harga Rp155.000 hingga Rp200.000 per kainnya. Ia juga mengaku, pihaknya mendapatkan pesanan tak hanya berasal dari Kota Metro saja, melainkan pernah mendapatkan pesanan dari pemesan yang berasal dari Pulau Kalimantan. Oke Pak, dengan Bapak siapa Pak? Saya Suhan Pak. Selaku apa Pak di sini? Saya di sini sebagai Kepala Sekolah dan sekaligus pembinajar dari batik ciprat Silabi. Pak bisa dijelaskan nggak sih Pak di SLB Wiyatadharma kita? Ini kan ada banyak dari anak-anak kita yang anak-anak difabel ini membuat batik ciprat. Pak bisa dijelaskan seperti apa Pak proses dan mekanismenya Pak? Baik, jadi batik Silabi ini awal mulanya, boleh dikatakan sejarahnya, itu adalah keterampilan anak-anak difabel. Anak-anak difabel yang dia mengalami gangguan pendengaran dan gangguan intelektual, sehingga mereka perlu keterampilan untuk memenuhi kebutuhan dia. Akhirnya pihak sekolah membuat suatu keterampilan, keterampilan yaitu batik ciprat yang sekarang kita terkenalnya dengan batik ciprat Silabi. Sehingga lama-kelamaan anak-anak ini produksinya sangat bagus. Dan itu pun diakui oleh Pemda, Pemda Kota Metro dalam hal ini. Sehingga Pemda, tepatnya sekitar tahun 2017 atau 2000, ya sekitar itu kita mengadakan MOU dengan Pemda bahwa semua UPTD yang ada di Kota Metro ini wajib memakai batik ciprat Silabi. Sudah ada MOU-nya. Jadi memang sudah ada kekuatan hukumnya ya, kita ada MOU-nya itu. Sehingga dari hasil keterampilan itu, anak-anak sekarang sudah pada lulus, dan lulusannya itu sekarang di sini bekerja membuat batik ciprat Silabi. Dengan adik-adiknya yang dia masih sekolah sekaligus untuk melatih adik-adiknya sebagai calon-calon penerus dia. Nanti kalau seandainya mereka sudah bisa, ya bekerja lagi di sini. Anak-anaknya seandainya di luar kan di sana nggak ada kegiatan, nggak ada pekerjaan. Dia balik lagi ke sini membuat batik, ya Alhamdulillah. Dia dapat terima dari batik Silabi dan ya sudah mulai ada perubahan lah mereka tentang ekonomi ya. Bahkan ada juga yang menjadi tulang punggung orang tua, ya karena ya mungkin karena faktor ekonomi saat ini seperti ini, sehingga anak itu bekerja di sini, ya Alhamdulillah bisa memberikan beras dan sebagainya kepada orang tua yang membantu banget gitu ya. Sampai sekarang, nah kemudian batik Silabi, batik Ciprat Silabi ini memproduksi bukan hanya Ciprat, Ciprat dipadukan dengan ekon daerah. Kita tinggal membuatkan request dari pemesan, misalnya dari Lampung Tengah pesan ke sini, dia minta ikon Lampung Tengah kita layani. Tapi batik Cipratnya itu tidak bisa hilang di situ ya. Itu adalah ciri khas kami, ya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang batik Ciprat di luar kami, sebetulnya itu kami duluan. Ada hakinya juga, kita sudah punya hakinya. Jadi Alhamdulillah anak-anak dengan adanya batik Ciprat ini tertolong, bahkan anak-anak yang keterampilan ini aja. Kalau dia diajak lembur, kita kasih riwat. Dia masih sekolah, kita kasih riwat. Karena apa? Dia juga membantu, apa namanya, membantu membuat batik itu, batik itu dijual kan dapat uang nih. Nah terus diberi riwat. Baik, untuk jumlah total anak-anak yang kita libatkan untuk membuat batik ini ada berapa Pak saat ini totalnya? Yang ini Mas, yang apa namanya, alumni itu ada lima belasan. Ya, lima belas. Kalau ada pekerjaan yang banyak, mereka kita panggil. Tapi yang permanen di sini, itu sekitar ada delapan orang. Ada delapan orang batik permanen. Untuk pelajarnya sendiri Pak, yang masih belajar di sekolah ini? Belajar di sekolah ini, itu dari SMP dan SMA. Ada berapa orang totalnya yang membatik? Totalnya kalau dengan anak-anak yang keterbelakangan itu, sekitar 20-22 ya. Itu ada. Yang kita ini kan ya Mas ya, yang kita sudah mulai bisa ke batik gitu loh ya. Bisa ke batik. Ya.